Hai Mama, masih di Dapur Mama bersama saya, Dewi Bowo, di menu yang kedua. Saya akan membuat Korean Egg Rice, menu simple yang sangat cocok untuk dimakan saat sarapan sebelum beraktivitas. Korean Egg Rice, salah satu makanan cepat saji yang banyak dibuat di Korea sebagai menu sarapan. Dan olahan ini mirip nasi goreng karena bahannya pun agak mirip, jadi bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Organic Rice, beras hitam, telur, campuran siwit dan biji wijen, biji wijen, G Nori Air Parsley dan cabai untuk garnis. Sekarang kita akan masak dulu nasinya. Kali ini kita gunakan beras hitam ya Mam. Wah, beras hitam ini sangat kaya akan antioksidan. Baik buat kesehatan. Kita ukur dengan gelas takar, sesuai dengan anggota keluarga yang akan makan di hari itu. Lalu kita tuangkan ke rice cooker. Nah Mam, untuk Mam di rumah yang sering punya stok beras, Mam bisa ada tips nih supaya berasnya lebih awet. Mam bisa letakkan daun jeruk ataupun daun salam. Atau bisa juga dengan bawang merah atau bawang putih. Pasti lebih awet berasnya. Nah, berasnya sudah dicuci. Dan sekarang kita bisa tambahkan air untuk bisa kita masak berasnya. Yuk, kita masak berasnya. Beras hitam sudah matang. Wah Mam, kalau Mam lihat di sini, ini pulennya pulen sekali. Dan wangi. Kalau beras organik memang wanginya beda. Nah sekarang nasinya kita sisihkan dulu. Dan saya akan buat telur gorengnya. Telur gorengnya sangat mudah ya Mam. Kita akan gunakan sedikit ji, lalu kita goreng. Telurnya. Kita nyalakan dulu kompornya. Lalu kita masukkan sedikit ji. Karena ini nanti kita juga buatnya untuk satu porsi. Jadi kita akan kira-kira ya Mam. Kita akan kira-kira saja. Nanti nasinya tidak digunakan sebanyak ini. Tapi kita akan kira-kira pakai sekitar satu centong nasi. Untuk satu porsi. Iji-nya sudah panas. Dan sekarang kita akan masukkan telurnya. Nah untuk masak telurnya juga ya Mam. Mam bisa ada dua kemungkinan. Telurnya itu mau matang atau over easy. Atau juga yang setengah matang. Yang sunny side up. Dan kali ini telurnya tidak saya berikan tambahan garam. Atau tambahan lada. Karena nanti kita sudah punya bubuk nori dan wijen. Jadi rasanya akan didapatkan asin, gurih, umami dari nori dan wijen tersebut. Jadi kita tidak perlu tambahkan apa-apa di telurnya. Ini nanti kita akan hancurkan bersamaan dengan nasinya. Kita akan tunggu sampai telurnya matang. Kali ini, untuk contoh kali ini. Saya akan buatnya telur over easy atau matang. Ide dari korean egg rice ini dimasak karena kita hari ini ketemu sama organic rice yang sangat menyehatkan. Nah, kita membuat aneka atau variasi masakan dari nasi yang memang sangat mudah. Tapi juga bergisi untuk terutama kalau sarapan pagi hari. Kenapa korean egg rice? Karena di korean drama itu sering sekali sarapan dengan mereka menyajikan korean egg rice ini. Jadi rasanya umami, sehat dan juga kalau kita lihat kombinasi dengan nasi hitam nanti rasanya akan jauh lebih enak. Telurnya sudah matang. Sekarang waktunya kita campurkan antara nasi, ji, nori, wijen, sayuran garnis dan juga tentu saja telurnya. Nah, korean egg rice akan segera bisa kita nikmati. Yuk kita campurkan. Saya akan pindahkan telurnya ke dalam mangkok ini. Oh, kalau ji memang beda ya mam. Wanginya lebih gurih. Nah, ini kita lihat porsinya. Kali ini saya akan buat untuk satu porsi. Jadi saya akan ambil nasinya sekitar 1,5 atau 2 centong. Atau terserah ya mam, di rumah mam itu mau berapa kira-kira. Oh, anak saya makannya banyak. Jadi porsinya lebih banyak. Kita tambahkan juga jinnya di sini. Supaya dia lebih gurih lagi. Lalu kita tambahkan juga nori. Dan tentu saja di sini juga ada wijennya. Lalu kita tambahkan biji wijen juga sebagai tambahan. Lalu kita satukan semuanya. Kita hancurkan telurnya bersama nasinya. Ini makanya disebutnya Korean egg rice. Karena ini dihancurkan bersamaan dengan nasinya. Nah, mam. Ini kita lihat ya. Kasanya masih perlu ditambahkan norinya. Sambil kita aduk terus dan kita pastikan telurnya tercampur dengan rata dan hancur menjadi kecil-kecil. Sehingga dia bisa menjadi campuran antara beras hitam dan telurnya. Ini sudah tercampur dengan rata. Kalau mam ada di sini, mam bisa cium. Wangi sekali. Hmm, ini ya. Sungguh sangat wangi dan ini rasanya pasti umami. Atau gurih ya mam. Kita sudah siap. Lalu kita ambil guntingnya mam. Kita akan gunting norinya yang sebesar ini menjadi dua bagian. Kita gunting menjadi dua bagian. Lalu kita siapkan juga piring sajinya. Nah, ini mam bisa dua style. Mam bisa letakkan ini di samping sebagai sajian. Lalu nanti anak-anak atau keluarga bisa menyendok satu, menggulung, atau lalu langsung memakannya. Nah, kali ini kita akan buat seperti cone ya mam. Mam, kita akan masukkan beras hitamnya. Dan tadi pada saat sudah setengah masuk, kita bisa tambahkan ada timunnya. Jadi mam bisa menambahkan sayuran di pagi hari untuk asupan anak-anak kita. Dan ini nanti mereka makannya akan jadi sangat mudah. Kita padatkan ya mam, nasi hitam dan juga sayurannya seperti ini. Lalu kita lakukan juga untuk yang kedua kalinya. Kita akan roll lagi. Nah, biasanya di ujungnya nanti kita beri air sedikit ya mam, supaya dia menempel. Dan ini kita masukkan lagi nasinya. Oh, ini pasti umami dan gurih sekali ya mam. Lalu kita jangan lupa juga masukkan untuk timunnya. Supaya menambahkan sayuran di pagi hari untuk anak-anak tersayang atau untuk suami tersayang. Kita rapikan dulu. Lalu kita taruh seperti ini. Dan kita lakukan terus sampai semua dari nasinya itu habis. Yang terakhir, kita bisa tambahkan garnish, ada parsley. Dan juga mam bisa tambahkan ada cabai merah. Untuk memberi warna dan juga tambahan tekstur dan rasa. Ini dia Korean Egg Rice. Sudah jadi dan pengen segera makan. Ini praktis dan sangat mudah. Terutama untuk sarapan pagi. Mam bisa menambahkan isian lain pada Korean Egg Rice ini. Selamat mencoba. Pada menu ini saya menggunakan G atau dikenal juga dengan minyak samin. G ini selain menambah cita rasa pada masakan, juga memiliki manfaat yang luar biasa mams. G bisa menambah asupan vitamin A, membantu mengontrol kolesterol dan berat badan, serta membantu menyehatkan jantung. Kedua menu sudah saya bagikan di episode kali ini. Ada beef teriyaki tofu dan seaweed rice, serta ada Korean Egg Rice. Keduanya sangat menggunakan jenis beras-beras yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Dan mam ingat, terus saksikan di episode berikutnya. Sekarang saya mau coba dulu ya. Kita coba beras kombinasi merah dan putih. Dan juga sudah dibumbui dengan minyak wijen dan juga seaweed plus wijennya. Hmm, enak. Terima kasih sudah menonton!